Intro Hai, 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 hai Selamat datang di channel Bersama Yanyi Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih banyak yang sudah setiap nonton video saya Yang sudah like, yang sudah komen, yang belum subscribe Ditunggu ya Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat Ya, langsung saja kita bikin gado-gado alas saya Yuk langsung saja kita bikin Baiklah, akan saya sebutkan dulu ya Ini lontong boleh beli Jadi pakai lontong atau pakai ketupak boleh ya Ini ketupaknya saya pakai 10 Saya taruh sini dulu Kemudian sayurannya saya pakai daun bayam Kalau ada daun kangkung boleh ditambah ya Kebetulan tadi daun kangkungnya habis Jadi pakai daun bayam Kemudian kacang panjang Segini Rp4.000 Jadi secukupnya Lalu toge Saya pakai seprapat atau 250 gram Ini Rp2.500 Rp2.000 Oke, ini ada tiga Lalu kerupuknya Saya pakai kerupuk ini Biasa Yang sudah digoreng Jadinya seperti ini Nah, ini sudah digoreng ya Kerupuknya sudah digoreng Kemudian Bawang goreng juga sudah digoreng Nanti kapan-kapan saya share ya Cara membuat bawang goreng yang crunchy Nah, ini crunchy banget Hmm Ya, bawang goreng sudah digoreng Kemudian Pakai gula merah secukupnya Saya pakai tiga Buletan Tiga Kurang dikit Kemudian Ini Kemudian ini adalah asam jawa Saya pakai dua sendok makan Yang sudah saya siram dengan air panas Nanti saya mau pakai airnya ya Lalu Cabainya Saya pakai cabai rawit merah Hmm Ini direbus Kemudian pelengkapnya adalah Jeruk limau Oke Yang sudah matang juga Tempe goreng Sama Tahu goreng Nah, ini Saya sudah bumbuin Pakai garam Bawang putih Dan Kaldu bubuk Totole Ya Untuk kacang tanahnya Saya pakai 500 gram Nanti ini akan saya goreng Lalu Pelengkapnya Kecap manis Dan Telur rebus Ya Saya lagi merebus telur Oke Baiklah Sekarang saya mau goreng Kacang panahnya Yuk Langsung saja Nah, ini kacangnya jangan gosong-gosong Nanti pahit Begini sudah cukup ya Kita angkat ya Baiklah Kacangnya kan sudah saya goreng ya Sekarang saya mau merebus Sayur-sayurannya Nah, kita masukkan ini sekitar 1500 ml air Masukkan garam Setengah sendok makan Pertama yang mau saya rebus adalah Toge ya Jangan lupa togenya dicuci bersih Nah, ini sudah mulai bergelembung-gelembung Masukkan togenya Jangan lama-lama Kalau toge ya Sebentar ya Nah, kalau sudah mendidih begini ya Sudah matang Diangkat Nah, teman-teman Ini kacangnya kan sudah saya goreng ya Sayurannya juga sudah direbus Biar gampang nguleknya Ini gado-gado ya Saya mau Haluskan dengan blender Nah, ini sudah selesai di blender Sekarang kita keluarkan Baiklah, ini kacangnya sudah saya blender Air asamnya kita larutkan Saya mau ambil airnya aja ya Sekarang Untuk mengulek Ini bumbunya Tergantung selera Mau pedas atau mau enggak Saya mau bikin pedas Oke Saya masukkan 5 Berapa nih? 7 7 Cabai rawit merah Yang sudah direbus Kemudian Saya akan ulek Dengan kacang tanah Yang sudah dihaluskan Ini juga Kekentalannya Sesuai selera Kalau misalnya teman-teman Ada kacang mede Lebih enak Ini ditambahin kacang mede ya Saya tambahin garam Secukupnya dulu Di sini diulek ya Sampai halus Pedasnya Sesuaikan dengan selera Masing-masing Nah, biar ada airnya Saya masukkan ya Air asam ya Ini saya masukkan 3 cendok makan Diulek lagi Jangan lupa Ini Yang bikin enak Bula merah Masih belum cair Saya tambahkan air panas Biar dia Lebih Mencair Jangan terlalu kental Maksudnya Bayang nih Baunya Gado-gado gitu Lompat Satu Nah, saya mau pakai Satu setengah Lontong Terus Saya mau kasih deh nih Sayurannya Toge Kacang panjang Diaduk Nih Diaduknya begini Ya, kayak tepang gado-gado-gado Itulah Ada yang ketinggalan Tempe Eh, tahunya Tahunya Kita iris ya Tempe Tempe-nya udah dibumbuin ya Jadi ada rasanya nih Oke, cukup Kita aduk lagi Nah, kalau saya beli ya Ini bisa Rp15.000 Sampai Rp20.000 Satu porsi Kalau yang pakai kacang mede Lebih mahal lagi Rp25.000 Wah, banyaknya porsinya Ech Tinggalin lagi Lihat telurnya Taruh sini ya Telurnya ya Nah, pinggir Nah, ini kan udah terakhir ya Saya mau kasih kecap manis Menggoda gak sih Nah, ini telurnya Kemudian Bawang goreng Hmm Terakhir Kerupuk Begini ceritanya Gado-gado ala saya Rasanya sih Hmm Hmm Pedas Gurih Enak deh Hmm Salah Baiklah teman-teman Ini dia Gado-gado ala saya Bikinnya Hmm Panjang ceritanya ya Tapi rasanya Boleh dicoba Silahkan dibikin Di rumah Terima kasih ya Yang sudah like Yang sudah komen Yang belum subscribe Jangan lupa Nanti ketinggalan Video terbaru Bye-bye 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 Bye-bye